Hai sobat Lumintu kita sekarang lagi istirahat kita mau nyoba makan yang di dekat-dekat Lumintu kata orang-orang sih dekat-dekat sini banyak makanan enak nih salah satunya di ayam bakar di depan Lumintu nih jadi kalau teman-teman main ke Lumintu teman-teman ngorderin sesuatu ke Lumintu pastinya nungguin dong kalau detailing ke Lumintu Poles ke Lumintu pastinya makan waktu enggak semenit dua menit teman-teman pasti nunggu minimal setengah hari jadi sebelum temen-temen ke sini kita mau coba reviewin dulu biar temen-temen makannya enggak kecewa ketika ke Lumintu cari makanan temen-temen sudah punya referensi misalkan temen-temen pagi datang ke Lumintu eh nyampe jam makan siang kayak gini langsung dah ke rumah makanan temen-temen makan di sekitaran Lumintu yang sudah kami review rasanya Insya Allah tidak mengecewakan oke halal lagi ya Jadi kita sekarang sedang pesen ini di jam jam berapa kita jam setengah lima ya dari pagi rame banget terus kolesan juga banyak kita baru sempat makan di jam setengah lima ini guys jadi ya begitulah kesibukan kita teman-teman yang hanya cuman secari-cari sesuap nasi ini iya kan syukur-syukur sisanya bisa buat beli alpat paciru ya itu kan harapan kita Oke kita tunggu dulu masakannya matang kita udah pesen kita pesen ayam madu bakar jos rasanya ini temen-temen makanan yang sudah datang kita coba rasanya ya jadi ini ayam bakar madu indikasi taburan-taburan ini namanya wijen ya mas wijen ya ya ayam bakar madu dikasih wijennya ada sambalnya dan nasi ada sayur-mayurnya ini lalapan jadi saya cobain dulu nih ya sayangnya sih menggoda ini Hai kata temen-temen yang lain sih enak sini manis legit bakarannya juga empuk nih kita cari dagingnya dulu nih cari dagingnya di dalam ini matangnya sampai dalam nih jadi Hai ini ini yang dalam ya Hai baginya tekan-teman meresap meresap banget rasanya jadi dari bumbu yang nggak hanya di luar ini yang kerasa bumbunya dia juga keras sampai dalam kalau dari sambalnya nih ya namanya kodesnya sedang manis jadi asiklah pokoknya kalau untuk nasinya ya saya pikir nasi dimana-mana standar ya empuk adalah kualitas beras-beras untuk nasi ini yang dimakan standar nah oke terus kenapa sih ya Hai saya makan pakai garpu pakai sendok dagu lu makan aja jadi bukan masalah itu ya teman-teman nah nih kuku saya ini panjang-panjang pas belum saya potong kalau saya pakai tangan nasi pada nancep semua itu aja jadi bukan songong nggak mentang-mentang buat video lu makan pakai garpu kuku kagak biasanya sih saya juga comot-comot aja karena kuku lagi panjang-panjang belum sempet motongin aja jadi itu ya jangan berburu sangka dulu ya oke ini kalau di mix ayam sama sambalnya nih dikasih sedikit nih kemangi kemanginya ini namanya kemangi ya mangi kita potekinnya dikit kasih sambal Hai kasih ayamnya hai 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 masanya Hai kayak masuk juga hai 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 Oke kalau teman-teman males jalannya lagi di lumintu bisa dekat kalau males jalan go food aja ya tapi kebangetan juga ya ini depan-depanan malu itu kalau go food barangkali kalau teman-teman di rumah bisa lah go food di sini namanya ayam bakar buburu buburu namanya cari aja kalau pas malas ya saya yakin nagih lah pastinya enak banget jadi ini kalau temen-temen pas di lumintu pas ngorder ke lumintu apa bisa banyak disini temen-temen nggak usah bingung banyak pilihan makanan nanti di sebelah-sebelah juga ada ada banyak lagi yang nanti kita review lagi lah untuk makan-makanan di sekitaran lumintu yang enak-makanan yang enak deh pokoknya buat kalian kalau pas ngorder di lumintu pas capek lapar makan siang bisa sambil nyalonin mobil sambil nyuciin mobil gitu ya kan dulu nih posisi daging dalamnya ini rasanya masuk bumbunya ya nggak cuman di luarnya ini aja nggak cuman di luarnya ini bumbu di luar biasa lah yang lain-lain juga kalau bumbu di luar namanya bumbu ya kerasa tapi ini sampai di dalam ini kerasa Hai jadi gurihnya manisnya asin-asinnya kerasa sampai dalam selamat menikmati 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 Ini guys, jadi dari bagian paha, kalau di ayam, itu beberapa tulang sebenarnya tidak hanya ini, ini dan ini, tapi di sini, kalau ini, ya mau diapain tetap keras, gak bisa dimakan. Sebenarnya kalau dikunyah juga, masih bisa sih, cuman agak keras, tapi tulang-tulang yang lain, habis bagian paha ya, jadi sampai segitu empuknya, jadi kenapa saya selalu minum yang anget-anget, kalau minum dingin itu gigi yang gak kuat. Oke, ya mungkin review kita sekian dulu, habis ini kita bayar, terus capcus kerja lagi, cek-recek dan lain-lain, pokoknya super murah, kalau hitungan di Jakarta, makan, bisa enak ini, murah, murah tapi gak murahan ya, teman-teman. Nah, bisa membedakan, kalau murahan, ya memang murah, rasanya gak karu-karuan, kalau ini murah, rasanya top. Sekitaran Lumintu, kalau mau nunggu, order di Lumintu, bisa sambil makan di sini, sekeliling kita banyak makanan, untuk review makanan-makanan selanjutnya di sekitaran Lumintu, ditunggu saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Lumintu. Terima kasih telah menonton!